Malah lagi Indonesia masuk menjadi anggota The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Kedatangan sekjen OECD Matthias Korman ke Indonesia semakin memperjelas posisi Indonesia dalam klub negara-negara maju untuk terlibat langsung kerja sama pembangunan ekonomi dunia. Indonesia siap mengakses investasi kelas dunia dari berbagai negara-negara maju. Hal ini terlihat dari pertemuan khusus Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris Jenderal The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, Matthias Korman. Dalam pertemuan khusus ini sekjen OECD kembali menegaskan bahwa 38 negara maju anggota OECD mendukung penuh keanggotaan Indonesia dalam klub negara maju untuk menjalin kerjasama pembangunan ekonomi dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartato selaku Ketua Paksanaan Keanggotaan Indonesia di OECD menegaskan jika Indonesia berhasil menjadi anggota OECD. Ditargetkan bisa menambah produk domestik burto atau PDB sebesar 1%. Hal tersebut bisa didapatkan karena dengan keanggotaan OECD bisa menambah investasi masuk ke Indonesia. Target kita tentu akan ada peningkatan selain investasi, tetapi juga peningkatan daripada PDB yang bisa sekitar 1%. Artinya manfaat bagi dunia usaha, para pekerja, dan UMKM itu juga akan mendorong ketahanan ekonomi nasional dan lapangan kerja. Erlangga menambahkan, aksesi OECD juga penting agar Indonesia bisa lepas dari negara middle income trap. Untuk itu nantinya menjadi anggota OECD, Indonesia bisa menjadi negara maju atau berpenghasilan tinggi. Dalam roadmap pemerintah sekarang, dalam 10 tahun ke depan, penghasilan per kapita ditargetkan bisa di atas 12.000 dolar Amerika. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keuntungan utama jika Indonesia bisa masuk OECD adalah akses investasi dari investor yang bergensi di dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!